Pihak Kepolisian Resorta Malang Kota bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Kodim 0833 Kota Malang, Dishub dan Dinas Kesehatan akan melakukan seleksi bagi masyarakat yang akan masuk maupun akan keluar Kota Malang. Karena saat ini posko-posko Satgas Penanganan COVID-19 didirikan di sejumlah titik, salah satunya di Terminal Arjo Sari Kota Malang. Lewat posko inilah petugas gabungan nantinya akan mendata secara rinci tujuan dan riwayat perjalanan dari masyarakat yang masuk maupun keluar Kota Malang, sekaligus dilakukan pemeriksaan mendasar dari Dinas Kesehatan. Kabupaten Resorta Malang Kota, Kombes Polionar Dusimar Mata mengatakan bahwa sebagai upaya penjagaan penyebaran virus corona, maka dilakukan pembatasan dengan penyeleksian. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya mudik mendahului yang saat ini sudah terjadi di tengah merabaknya corona di berbagai wilayah di Indonesia. Kita mulai kegiatan untuk menyeleksi semua masyarakat yang datang dari luar maupun yang akan keluar dari Kota Malang, baik itu di stasiun, baik itu di perkinah bis maupun juga di perbatasan-perbatasan. Kita akan siapkan nanti posko terkali di sana bersama dengan Bapak Jadir, bersama dengan rekan-rekan dari Dinas Kesehatan, kita siapkan posko, lalu di sana akan ada gerbalkan, lalu penyemprotan kepada masyarakat, dan kita akan cek mereka mau kemana, dan berasal dari mana. Kita akan dapatkan, kita akan buatkan melakukannya. Jadi harus kita laksanakan karena kita mengantisipasi mudik yang mendahului, kita harus kita indikasikan bahwa ada mudik-mudik yang mendahului masuk ke Kota Malang. Kombes Polio menambahkan bahwa saat ini pihak kepolisian dan jajaran terkait terus mengoptimalkan program physical distancing dengan melakukan patroli secara berkala di setiap wilayah. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.